dengan menikmati pemandangan ini cuti seperti ini ini salah satu pemandangan mereka berbasikal ini untuk mengambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat subscriber dimanapun sahabat-sahabat berada Alhamdulillah di video kali ini saya pun sudah sampai dan menjejakkan kaki di kampung penaga seberang perai utara di daerah Batuot Pulau Pinang Malaysia ini tuan-tuan dan puan-puan pada video kali ini saya ingin mengulas kampung penaga ini dengan menggunakan drone supaya sahabat-sahabat semua boleh tahu dengan jelas dan detail bagaimana perkampungan penaga ini yang begitu cantik nanti saya akan pusingkan 360 darjah untuk melihat pemandangan di sekitar dari kampung agung ataupun kampung penaga ini hijauan padi yang sedang menghijau ini sangat-sangat memukau pemandangan ya sahabat-sahabat tuan-tuan disini saya akan memperlihatkan yaitu kampung agung ini salah satu kampung yang menjadi daya tarikan pelancong-pelancong dari dalam negeri dan juga luar negeri karena apa? karena dari Singapura dan juga Thailand banyak singgah di tempat ini pelancong-pelancong dari Thailand biasanya satu bus akan singgah di kampung agung ini untuk melihat suasana Malaysia dan rumah tradisional Melayu yang pada ketika dahulu dan hari ini masih wujud rumah-rumah kampung yang begitu unik dan disinilah saya zoom kepada sahabat-sahabat daya tarikan dari kampung agung ini dengan ditanami padi-padi dan kita boleh berjalan di tengah-tengah itu nanti ya saya akan berjalan mengelilingi dalam kampung agung ini jadi saya akan pusingkan kamera saya ke kanannya yaitu jalan jalan dan rumah-rumah perkampungan masjid-masjid yang boleh dapat kita lihat disini sangat asri perkampungannya dan apa yang saya tertarik disini ada saya melihat sebuah rumah itu sangat cantik sehingga insyaallah saya akan datang berjalan kaki untuk membuat video dan saya ambil perumahan tersebut sebagai satu dokumentasi rumah-rumah orang-orang Melayu yang masih wujud pada hari ini rumah itu saya 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 jangkakan usianya hampir 100 tahun jadi disini ada masjid ada perniagaan ada dewan-dewan dan banyak lagi pondok-pondok pesantren dan suasananya masyaallah ini menghala ke sungai dua jadi kalau menghala ke sungai dua ini dan disini di korong jalan itu menuju ke sungai dua saya menemukan rumah yang sangat cantik insyaallah saya akan berjalan kaki dan disini juga ada rumah-rumah modern rumah-rumah baru rumah-rumah taman yang sudah pun siap dibina bagi memenuhi keperluan permintaan dari anak-anak muda yang ingin membeli rumah yaitu rumah-rumah baru dan sudah modern dari sini ya sahabat kita boleh melihat yaitu pulau pinang dari kejauhan itu itu adalah pulau pinang yang sebentar tadi sebelum ini saya datang di kampung Tanjung Pinang disini banyak pokok bakau pokok bakau dan masih tebal banyak sekali dapat kita lihat sendiri pertanian pertanian yang begitu indah cantik menawan semoga dengan pemaparan menggunakan drone seperti ini dapatlah tuan-tuan dan puan-puan walaupun warga kampung sendiri dapat melihat bagaimana keindahan kampung saudara ini apabila kita melihat dari atas menggunakan drone cantik sekali cantik sekali Masya Allah Subhanallah jadi eloklah dijaga dengan kebersihannya ketertibannya rumah-rumahnya memang sangat cantik menawan saya pusing 360 degree dari perkampungan yang berada di kampung penaga ini semoga dengan pemaparan video ini lebih jelas detail tanpa ada mengurangi apa-apa informasi yang ingin saya bagikan kepada subscriber saya semuanya jadi cukup sampai disini video menggunakan drone 5 menit ini salah satu video yang sudah panjang sebenarnya tetapi dengan pemaparan yang lebih jelas seperti ini kita boleh nampak seberang kita boleh nampak pulau kita boleh nampak rumah-rumah yang berada di daerah kampung penaga ini cantik sekali sahabat saya akan turunkan drone saya saya akan masuk ke dalam kampung agung ini insyaallah 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 semoga video ini menambah lagi rasa cinta rasa suka rasa saling hormat menghormati diantara sesama kita yaitu interaksi terus dengan penduduk-penduduk ramah-ramah juga sangat ramah penduduknya dan welcome kepada setiap pengunjung terima kasih karena sahabat-sahabat selalu sudah mengikuti konten channel jalan-jalan ini sahabat-sahabat di video ini saya sudah masuk di dalam dari kampung agung untuk sahabat-sahabat yang ingin mengambil gambar berfoto-foto seperti video ini terus datang saja di kampung agung ini ramai bila waktu bercuti seperti ini yang akan berkunjung nah ini model-model yang sedang bergambar di kampung agung ini karena tempatnya memang sangat cantik sangat asri ada beberapa tempat yang nah ini yang saya maksudkan ini ranjang tergantung yang sangat-sangat klasik kita boleh naik di sini dengan menikmati hijauan padi di tepian dari kampung agung ini unik sekali cara mereka menyusun atur dari kampung agung ini bulatan cinta tandas rumah Modoremi seperti inilah suasananya ya apabila amoy-amoy ini orang Cina disebut amoy sedang menikmati hari cuti memang sangat-sangat indah dengan pokok-pokok kelapa yang sangat-sangat tinggi di sini akan bertemu berinteraksi dengan banyak kaum-kaum ya dan pelancong-pelancong ya sangat menyeronokkan nah ini pokok-pokok kelapa jadi penyusunan yang begitu unik sekali seolah-olah kita itu tinggal dalam suasana tahun 1950-an yang dulu ya sukar sekali untuk mendapatkan suasana yang nyaman asli seperti ini kalau kita datang di kampung agung ini banyak sekali ketenangan dalam pikiran kita itu menemukan sebuah kehidupan yang tenang jadi datanglah di kampung agung ataupun berjalan-jalan di sekitar kampung penaga dengan istri dengan keluarga seperti ini bergambar boleh juga makan-makan di area kampung penaga ini walaupun tidak masuk pun tidak mengapa tapi perkampungannya Masya Allah sungguh cantik ini biasanya yang datang kesini akan mengambil gambar di tempat-tempat ini seperti suami istri ini yang sedang memadukasih dengan begitu mesranya ya mengayun sang istri nah ini salah satu pemandangan yang saya sangat sangat suka karena disinilah rumah-rumahnya juga dibina sedemikian rupa rumah-rumah lama boleh berbasikal berbasikal di tengah-tengah sawah seperti ini jadi suasananya sangat-sangat indah sekali romantik klasik dan amat mengagumkan tenang sungguh mereka berbasikal ini untuk mengambil rumput dan ada juga rumah buatan rumah Doremi ini salah satu rumah yang banyak kisah-kisahnya di film Doremi nah seperti ini siapapun yang pernah melihat film itu akan teringat dengan rumah inilah ya rumah Doremi nah disini rumah-rumah lama ini bisa disewa ya kalau ingin menyewa homestay di dalam kampung Agong ini bisa saja terus datang ataupun poking awalnya supaya sahabat-sahabat sudah sampai disini tiba-tiba sudah penuh nah ini tangga kelangit tangga ini yang juga menjadi pilihan ramai untuk pengunjung-pengunjung nah kita hanya akan naik disini dan mengambil gambar biasanya ya jadi saya bawakan video ini lebih detail rumah-rumah burung nah sarang-sarang burung ini yang menjadi daya tarikan juga kepada setiap pengunjung nah ini dibuat ya ini memang kreatif ini kita boleh masuk dan mengambil gambar entah burung apa ini ya sarangnya seperti ini saya banyak temui di pokok-pokok di Malaysia tapi ini sudah di buat sedemikian rupa begitu cantik ya akak-akak abang-abang Pak Alu Ngangah ya semuanya semuanya datang dengan senyuman dan wajah-wajah gembira ini rumah-rumah kampung ya rumah orang kampung disini jadi keunikan seperti inilah yang kadang-kadang kita tak perasannya begitu nyaman kalau kita datang kesini walaupun ini bukan kampung asli ya kampung buatan tetapi sebenarnya di daerah luar di luaran itu juga kampungnya seperti ini suasananya sangat nyaman nah ini ayunan-ayunan nah disini bermain ayunan-ayunan ya dan akak-akak cantik disini banyak lah biasanya ada acara-acara pernikahan itu diadakan disini ya boleh menyewa tempat ini nah ini gubuk-gubuk ya gubuk gubuk tua kita boleh duduk santai dengan menikmati pemandangan biasanya orang Malaysia ini agak malu-malu kucing kalau di depan kamera ya nah ini anak-anak muda yang sedang mempersiapkan kuda-kuda bagi membawa setiap pengunjung yang ingin naik kuda yang ingin merasai pengalaman naik kuda disini juga pelancong-pelancong dari Singapura pun ada Thailand dan banyak tempat lagi datang kesini nah ini kuda-kuda biasanya kita boleh naik ini naik kuda seperti ini jadi kita seolah-olah kembali di zaman kerajaan dulu zaman raja-raja dulu ya dengan suasana yang klasik ini kuda-kuda yang jina kudanya juga dirawat dengan bagus kalau kita datang kesini memang kita fresh rasa nyaman sekali ini abang akak membawa anak mereka berjalan-jalan semua senyuman dan disini juga ada macam zoo kecil itu kerbau nah ini kerbau ini pelancong-pelancong yang mengambil gambar padi-padi selfie ya foto-foto ya diabadikan mungkin di dalam tiktok dalam instagram dan banyak lagi platform-platform nah ini yang saya suka di nasa zoom kerbau yang sedang makan ini kerbau jadi kita nyaman sekali suka sangat ada kerbau yang sedang makan kerbau-kerbau ini juga kita boleh melihat kerbau yang sedang mandi-mandi di lumpur senang lah senang datang kesini dan di area ini warga kampungnya juga sangat ramah bersahabat ini kerbaunya kerbaunya gemuk-gemuk boleh membawa family satu family boleh datang kesini ini saya datang agak lewat kalau ingin datang kesini kena awal pagi pukul 9 sampai pukul 6 selepas pukul 6 mereka akan tutup nah ini pengunjung-pengunjung yang sedang mengabadikan gambar-gambar mereka mungkin di facebook di instagram di youtube macam saya cantik kan nah saya zoom dari kejauhan rumah-rumahnya ini bisa disewa ini ada ayam-ayam ini ayam bangkok ayamnya juga bagus-bagus ada juga nanti kita melihat burung-burung jadi semuanya nampak alami kita hidup dalam suasana 60-an ada kambing kambing juga sangat comel-comel ini adik-adik kita bersama keluarga suka sangat datang di kampung agung ini ini di daerah batuat ini kandang-kandang jadi seperti ini mini zoo yang berada di kampung agung ini suasananya memang sangat-sangat nyaman kambing apa ini namanya kecil-kecil dari sini nanti saya juga akan memperlihatkan ini apa itu ayam besar dengan penjaga-penjaga zoo yang ramah yang santun ini kuda kuda juga sangat nyaman kuda ini kita dapat merasakan bagaimana kalau kita datang ke tempat itu lalu kuda itu berlari maka ada aura yang tak baik dalam diri kita macam itu ini burung-burung jinak jadi senyuman seperti ini dapat melupakan masalah-masalah sejenak berehat datang di kampung penaga yaitu di kampung agung kampung agung ini binatang apa ini comelnya comel sangat-sangat apa namanya dan ini ini juga itik ayam burung onta macam burung onta jadi suasana klasik ini saya ingin sekali berjalan sampai habis di seberang prae utara ini nah ini burungnya itu jinak sekali bisa dipegang jinak sekali burung apa ini burung betet wah warnanya kuning la ilaha illallah la ilaha illallah ini lucu sekali burungnya mini zoo di tengah-tengah kampung ada pokok kelapa yang banyak kemudian disusun sedemikian rupa dengan sarang-sarang burung abang kita tengok senyuman senyuman mereka melihat pemandangan seperti ini memang tenang dan damai ini salah satu pengunjung dari singapur saya sudah bertanya dari singapur datang ke sini ini ini satu keluarga dari singapur kalau dari singapur saja boleh datang ke sini jauh-jauh hanya membayar 10 ringgit apalah kita yang dekat-dekat tak mau datang ke sini tetapi kena singgahlah di tempat-tempat di luar boleh beli makan di luar ini seronok sangat ini dari Selangor dari Sabak Bernam bila saya tanya dari Selangor Sabak Bernam orang KL orang Kelantan rumah-rumah yang disewakan ini homestay ini kalau waktu pagi lagi sangat nyaman kita boleh melihat burung-burung terus di atas pokok-pokok padi ya burung-burung burung mprit banyak disini dan burung-burung perkutut suara-suara burung masih sangat-sangat banyak disini kita boleh dengar suara-suara burung nah saya ambil dari kiri kanannya dari jauh-jauh ya nah ini ini saya zoom nah seperti ini satu rombongan family dari sahabat bernam datang kesini ini pengantin-pengantin yang tadi kita temui mengambil gambar disini jadi juru gambar juru gambar videographer boleh datang kesini saya tabuh gong dulu ini gong namanya tapi gongnya tak begitu cantik tong tong ini gong disini di pintu masuknya ada juga tempat-tempat kita boleh melihat anak-anak atau pokok-pokok padi ini sangat cantik apabila kita datang kesini terus mengambil gambar nah ini saya sedang bercakap-cakap menggunakan kamera saya jalan keliling ini rumah-rumah melayu klasik ini hanya buatan biasa ada yang memang benar-benar klasik di kampung ini saya akan jalan saya videokan semua nah ini salah satu juru foto juru gambar kita hanya perlu membayar 20 ringgit dengan frame sekali untuk mengabadikan kenangan jadi ada semua tersedia di dalam kampung agung ini ayunan ayunan seronoknya ini jadi suasana seperti ini memang sukar sangat dicari kalau kita datang di kampung agung ini nah kita lihat nah adik-adik comel ini yang sedang berhayun hayun nah jadi ayunan ayunan disini dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan kayu diikat dengan pokok-pokok kelapa kiri dan kanan akhirnya juga memberikan satu suasana yang begitu cantik romantik ya pencetus idea seperti ini patut saya acungi dan saya apresiasi dicetuskan satu pemikiran yang bagus kreatif sehingga menarik nah alamak pakcik-pakcik itu kan satu keluarga ini datang dari sungai petani jadi hijauan rumputnya dengan suasana yang asli seperti inilah sangat-sangat memberikan kita kenyamanan satu keluarga datang nanti keluar di area luar juga terdapat jualan makanan-makanan tempatan yaitu kotiau banyak lagi kampung agung kita boleh duduk-duduk rilek ini bandulan apa ini namanya ya sangat seronok boleh datang ke sini terima kasih sangat-sangat yang sudah datang di kampung agung ini ada pengantin ya pengantin baru ini baru sampai agaknya ini pengantin juga ber duyun-duyun datang dengan fotografer-fotografer untuk mengabadikan gambar mereka di kampung agung ini nah seperti ini itu dibuat dari apa ya ini sangat kreatif lah satu idea yang genius hanya pokok-pokok yang dibuat cantik sedemikian rupa lalu mendapatkan duit menjadi hasil yang lumayan karena ratusan pengunjung bahkan kalau hari cuti itu ribuan pengunjung yang akan datang kesini barang-barang klasik seperti ini sukar ditemui kita boleh menyewa sepeda dan banyak lagi jadi sahabat-sahabat sampai disini saja untuk liputan saya di kampung agung ini semoga yang belum tahu dapat lebih tahu dan yang sudah tahu semoga dapat berkunjung kembali di warung mie udang di luar warung mie udang 12 ekor jadi inilah perniagaan Assalamualaikum selamat Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.